Halo, berjumpa lagi dengan channel Umar Fasa Nah, mungkin salah satu dari kalian pernah memakai celana yang macam ini ya Di daerah pinggang bagian depan itu sampai dilipat-lipat ya Seperti yang ada pada video Nah, tentang kenapa biasanya orang memakai celana seperti ini Itu bukan karena pinggangnya yang terlalu tinggi sebenarnya Tetapi daerah pesaknya ini terlalu panjang ya Di daerah selangkangan ini bisa depan belakang bisa juga salah satunya Mungkin depannya saja yang kepanjangan, mungkin juga belakangnya saja yang kepanjangan Nah, biasanya juga di daerah paha ini sebenarnya sudah pas gitu Makanya biar terasa nyaman, tidak ketinggian ke atas Makanya itu dilipat gitu Sedangkan yang akan admin kerjakan ini di daerah pesak depan yang kepanjangan bos ya Tetapi di daerah pinggul, kemudian di daerah paha, kemudian daerah belakang Pesak belakang ini sudah pas ya Oleh karena nanti cara apa namanya Apa namanya memperbaikinya itu ya Kita sesuaikan dengan problemnya Nah, daerah pesak depan harusnya itu berada pada titik ini bos ya Yang seperti ada pada gambar ini Jadi, posisi resleting bagian bawah ini juga harusnya agak turun ke bawah Jadi, menyesuaikan panjang pesak Oke bos, kita langsung saja ke pengerjaan ya Jadi, admin ini nanti cara apa namanya menyelesaikan problemnya Ini bukan dengan cara mengurangi panjang pesak bagian bawah yang depan ya Tetapi, admin akan menurunkan daerah pinggang bagian atas Loh, kenapa kok bukan pesaknya yang dikurangi nanti admin jelaskan di belakang Oke, kita langsung saja Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tali sabuk Tali sabuk depan Yang depan ini, ya ada dua jumlahnya Ini kita lepas yang bagian bawahnya Yang bagian atas itu gak perlu Berikutnya sabuk bagian depan ini Kiri dan kanan kita bongkar Sampai ke bagian samping Bisa juga lebih lebar Sesuai dengan kebutuhan Berikutnya bagian depan, kanan, dan kiri Ini kita jahit serong Yang bagian resleting ini kita ambil sekitar 3 cm dari atas Bisa juga 4 cm Sesuai dengan panjang pesak depan Jahitnya ini serong Jadi dari daerah resleting depan ini Serong naik ke samping Ke bagian samping Seperti ada pada video Tujuan dari dijahitnya ini Agar supaya kantong Kantong itu gak lepas Tetapi juga pada waktu menjahit serongnya ini Di bagian kantong itu Nanti jangan terlalu turun Supaya kantongnya gak kesempitan Kemudian setelah di Apa namanya Dijahit Kemudian kita gunting Kita kasih satu cm Kita gunting Setelah kita gunting Kemudian Sabuk celananya ini Kita pasang kembali Seperti semula Seperti yang ada pada video Kita perhatikan dengan sesama Oke bos Ini sabuk yang sudah di Sabuk celananya sudah dijahit Kemudian kita jahit lagi Karena ini jahitannya adalah jahitan Double Jadi kita kembalikan Seperti aslinya Tadi tentang Kenapa kok admin ambil Bagian Pinggang bagian Atas depan Bukan daerah pesa Jadi ini daerah paha ini Sudah pas bos Kemudian daerah pinggul Juga sudah pas Kalau admin paksakan Untuk ambil Dari daerah pesa Depan bagian bawah Nanti otomatis Otomatis ini Paha itu Akan menyempit Kenapa? Karena paha daerah depan ini Nanti akan Berkurang juga lebarnya Efek daripada Pengurangan pesa Daerah depan bawah Nah Bagi anda yang Daerah Bemper belakangnya ini Apa Besar Usahakan pada waktu Membeli celana ini Pesa depan dan belakang ini Jarak Jaraknya Tingginya Atau lingkarannya itu Selisih antara 7 sampai 8 cm Kenapa? Kalau nanti jaraknya Terlalu pendek Saya yakin pada waktu Dipakai akan Akan sangat tidak nyaman Karena ruang untuk Daerah belakangnya Kurang Mungkin itu saja Yang bisa admin sampaikan Admin sampaikan Selamat mencoba Semoga bermanfaat Yang subscribe admin Ucapkan banyak Terima kasih Jangan lupa untuk Selalu berbagi Pada teman Ataupun saudara Sampai jumpa Sampai jumpa